Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan di video kali ini kita akan membekukan browser mozilla firepock jadi buat kalian yang pernah main warnet disitu ada facebook masih nyangkut akun youtube akun roblox yang belum di logout oleh yang main padahal komputernya sudah di restart nah kemungkinan komputernya tidak beku nah kalau kita membekukan komputer komputer dalam keadaan beku itu ada plus minusnya nah gimana caranya komputer tidak beku tapi browser beku ketika browser itu ditutup semua akun media sosial facebook youtube roblox otomatis terlogout jadi ketika dia membuka mozilla firepock lagi dia harus login facebook ulang login roblox ulang jadi gak ada istilahnya nyangkut nyangkutan gimana caranya yuk kita mulai oke langsung aja untuk membuat browser firepock menjadi beku kita langsung buka browser firepocknya oke nah kita sudah masuk ya di dalam menu firepock jadi yang beku disini hanya history cookie settingan website dan lain-lain bukan bookmark settingan-settingan firepock semua gak ada yang beku bisa disetting secara permanen nah tapi untuk login password browser history semuanya dalam kondisi beku gitu jadi gak ada istilah nyangkut nyangkut klub akun nyangkut klub sangat berguna untuk di warnet oke langsung disini kita masuk ke bagian pengaturan ya klik di pojok kanan atas masuk di bagian pengaturan setting nah disini enggak usah ada yang kita ubah kenapa karena disini sifatnya jadi settingan di sini itu bersifat personal ya yang mesti kita wajib seti yaitu di bagian privacy and security nih di sini yang paling penting klik ya privacy and security kita Scroll ke bawah nah disini ada fitur bagian history klik di bagian history arahkan ke never remember history kita klik nah lalu si firepock akan menyarankan untuk merestart restart now nah kita klik ya restart now nah firepock sudah sudah masuk kembali dan sekarang firepock sudah ada dalam kondisi beku jadi begini guys kolon kondisi buku nih contoh ya saya masuk Facebook nih Facebook ya saya masuk dulu nih ya Oke saya lagi login ke dalam Facebook ya sudah masuk ya ke dalam Facebook nah misalnya saya lagi main warnet nah browser firepocknya dalam kondisi beku lalu saya dipanggilin mak saya suruh beli cabai ke warung nah ini komputer kadang saya tinggal atau saya bisa balik lagi atau kalau nggak saya balik lagi kan gawat nah gampangnya amannya cuman kita close kita pergi ke warung disuruh rumah beli cabai kita balik lagi ke warnet lalu kita masuk ke dalam Facebook ya lihat kita masuk lagi ke dalam Facebook dan Facebooknya sudah terlogot secara otomatis semua melakukan roblox Facebook YouTube semua terlogot secara otomatis tidak ada histori yang tersimpan kuking yang tersimpan seperti itu nah kita masuk lagi ya ke dalam settingan sebenarnya kalian juga bisa meng-custom kuking apakah yang tersimpan itu hanya kukingnya apakah historinya saja gitu ya istilahnya password enggak ter-auto-save jadi untuk men-setting auto-save password sebenarnya masih ada ya di sini nih di bagian login and password kalian bisa hilangkan ya supaya nanti kalau ada orang main warnet kalau kalian punya warnet itu istilahnya kita habis login enggak ditawarin save di kanan atas takutnya kalau kita save dia benar-benar bisa kesimpan bisa login secara otomatis inget ya login and password itu harus dimatikan dan di bagian historinya klik di bagian never remember history otomatis dengan settingan dua aja seperti ini udah yang main ke warnet kalian akunnya pasti aman mau ditinggal komputer mati komputer shutdown bahkan dan Firefoxnya di-close pun sekali sekalipun otomatis aman Oke paham ya Oh ya satu lagi jadi kalau kalian ingin meng-custom apa-apa saja yang terhapus ketika Firefoxnya ditutup nah disini kalian bisa pilih ya di bagian yang bawah use custom setting for history nah jadi disini kalian pilih ya di bagian setting ya nah ini centang hilangkan dulu sebentar kita masuk lagi ya ke bagian yang tadi kita pilih use custom setting for history nah disini nih di bagian clear history when Firefox close kalian setting nah disini kalian bisa menghapus apa saja yang ingin kalian hapus ketika si Firefoxnya ditutup misal kalian cuman enggak mau di kepoin download history-nya dan browsing history-nya ya centang aja di bagian browsing history otomatis browsing history-nya akan terhapus secara otomatis ketika Firefoxnya ditutup atau dengan kukinya atau semuanya ya sama aja ya kalau semuanya ini dengan yang never remember history nah jadi istilahnya kalian bisa men-setting apa-apa saja yang terhapus ketika Firefox ditutup nah gimana untuk menormalkan kembali membuat Firefoxnya tidak menjadi beku lagi gitu bisa bisa ingat semua history dan password kalian ya hanya untuk dirubah ke bagian remember history udah Firefox kembali normal kalian loginin lagi di bagian save passwordnya udah gitu bisa nge-save password juga bisa untuk menyimpan loginan kalian dan history kalian nah satu lagi yang terakhir Bang gimana Bang kalau misalnya Firefox kita nih kondisinya udah jadi gitu ya Maksudah udah dipakein Facebook udah ada ya loginan akun YouTube WhatsApp dan lain-lain kalian masih ada nih Facebooknya YouTube-nya kalian ingin membukukannya tapi males untuk logo dan login lagi tidak menjadi masalah nah ya sekarang ingat nih di Firefox saya ini ada akun Facebook yang masih nyangkut kita close ya lalu kita rubah ya menjadi never remember restart Firefox nah sekarang kita buka lagi ya Facebook ya lihat otomatis terlogot otomatis keluar Nah mungkin kalian berpikir Oh ya udah udah aman browser kita gitu kan mau ponakan yang pakai atau temen yang pakai atau misalnya di komputer warnet sudah aman ya sebenarnya belum belum tentu dibilang aman Kenapa karena masih bisa dibuka lagi kalau dipaham jadi untuk membukanya kembali ini kan sudah sudah terlogot secara otomatis istilahnya beku Nah untuk membalikannya itu aku nih bisa balik lagi guys tinggal dirubah lagi menjadi remember history lagi restart nah disini kita buka Facebook lagi otomatis Facebooknya login lagi tersimpan lagi jadi istilahnya apa ya kalau never remember history itu seperti kita membuka ini guys seolah-olah kita membuka private ya private window yang apapun tidak tersave kalau kita login Facebook atau browsing di private window seperti itu ya Oke mungkin segini dulu video dari saya semoga video bermanfaat seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye